Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah karomah dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau memiliki karomah kewalian? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Gusmik adalah nama akrab dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 Agustus, tahun 1940. Beliau merupakan putra dari pendiri ponpes Al-Falahmojo Kediri, yakni Kiai Haji Jazuli Usman. Selain masyur sebagai ulama yang karismatik, Gusmik dikenal juga sebagai perintis Jamiah Jantiko Mantep, bersama dengan Kiai Hamid Pasuruan dan Kiai Ahmad Shiddiq Jember. Gusmik merupakan salah satu tokoh ulama NU dan pejuang Islam yang masyur. Tingkat pengetahuan agama dan sikap sopan santun yang dimilikinya, diakui tidak hanya oleh kalangan ulama, namun juga masyarakat biasa. Hingga kini, sosok inspiratif ini masih memiliki posisi yang kuat di kalangan masyarakat Islam Indonesia secara umum, dan para ulama NU secara khususnya. Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Gusmik juga populer sebagai seorang Kiai yang ngeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat, dibandingkan dengan menjadi Kiai yang tinggal di kawasan pesantren. Hampir di setiap malam, beliau selalu menyusuri jalan-jalan di daerah Jawa Timur. Beliau sering keluar masuk kelap malam. Bahkan, beliau tak canggung jika berbaur dengan tukang becak, atau pedagang kopi di pinggir jalan. Hal tersebut beliau lakukan, agar memudahkannya dalam memberikan nasihat agama. Ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas, atau pemikiran jalan pintas. Hal nyeleneh lainnya yang terkenal dari seorang Gusmik adalah, cara berpakaian beliau yang berbeda dengan lazimnya para Kiai pada saat itu. Beliau sering mengenakan celana jeans, kaos oblong, dan kacamata hitam, saat melakukan syiar dari jalan ke jalan. Konon, kacamata hitam yang dikenakan oleh Gusmik, digunakan untuk menutupi air matanya yang selalu keluar, saat beliau melihat orang yang jauh dari ajaran agama. Hal ini menunjukkan, bahwa Gusmik adalah seorang tokoh agama yang berhati lembut. Mungkin hal tersebutlah yang menyebabkan beliau banyak dikagumi, dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun melakukan syiar agama dengan cara yang nyeleneh, tidak lantas mengurangi penghormatan masyarakat kepada beliau. Mereka tetap menghormati sosok Gusmik, lantaran keimuannya, dan kemuliaan sikap beliau kepada sesama manusia. Banyak ulama yang percaya, bahwa Gusmik sudah memiliki karomah kewalian sejak ia berada di dalam kandungan. Salah satunya adalah Kiai Haji Mubashir Munzir. Yang mana, beliau lah kelak akan menjadi sahabat, sekaligus guru Gusmik. Selain itu, Kiai Haji Jazuli, sang ayah, juga telah mengenali tanda-tanda kewalian tersebut sejak ia masih kecil. Hal ini diungkapkannya saat beliau akan wafat, dan disampaikan ke keluarga serta Kiai di sekitarnya pada saat itu, bahwa anaknya tersebut memiliki tanda-tanda kewalian. Sejak kecil, Gusmik tumbuh sebagai anak yang pendiam. Ia lebih senang pergi ke pasar, untuk melihat para pedagang dari pagi hingga mereka tutup. Beliau juga sangat senang memerhatikan para pemancing di belakang pesantren. Konon, para pemancing juga selalu senang saat Gusmik datang. Mereka percaya, ikan-ikan akan berdatangan saat Gusmik hadir di pemancingan tersebut. Gusmik wafat pada tanggal 5 Juni 1993, di usianya yang ke-53 tahun. Beliau mengembuskan napasnya yang terakhir di rumah sakit Budi Mulia Surabaya. Saat kabar kematian beliau tersebar, semua orang langsung berdatangan menuju kediaman beliau untuk ikut menyolatkan dan menguburkannya. Ketika Gusmik wafat, banyak ulama mengakui kegigihan beliau dalam melakukan syiar Islam. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman awliya tambak kediri, dengan diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula, Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung, dimakamkan di sebelah barat makam Gusmik. Dan juga Kiai Haji Ahmad Shidik, yang juga dimakamkan di sebelah selatan makam Gusmik. Di pemakaman ini pula, terdapat kurang lebih 22 orang yang kebanyakan adalah guru dan juga murid Gusmik. Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang akrab di sapa Gusmik, memang diakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki karomah. Karomah Gusmik konon banyak disaksikan oleh banyak orang. Karomah yang dimilikinya mampu membuat orang yang menyaksikan terpanah, dan merasa tak percaya ketika melihatnya langsung. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki oleh Gusmik. Air teh hangat Dalam dunia para wali, kental sekali cerita karomah yang hampir tidak mungkin dipercaya logika. Akan tetapi, kejadian itu benar-benar nyata adanya. Terdapat kisah karomah dari Gusmik yang mampu mengubah air menjadi BBM. Peristiwa ini terjadi ketika beliau perjalanan pulang, seusai menghadiri pengajian Semaan Mantep di daerah Nganjuk pada sekitar tahun 80-an. Pada saat itu, Gusmik diantar oleh salah satu jamaahnya yang bernama Kiai Fakih, dengan menggunakan sepeda motor. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba bensinya habis. Kamu itu sebenarnya ikhlas apa tidak sih nganterin saya? Canda Gusmik dengan tersenyum. Kiai Fakih sambil senyum kemudian menjawab. Ya sudah. Ayo ke warung saja. Itu, di depan kita ada warung. Kalau malam-malam gini cari bensin mana mungkin ada. Akhirnya, mereka berdua duduk di warung. Pesan teh hangat tiga pak. Pinta Gusmik yang membuat Kiai Fakih bingung. Kenapa pesan tiga Gus, memang satunya untuk siapa? Tanya Kiai Fakih dengan penasaran. Sudah. Minum saja tehmu. Pinta Gusmik yang semakin membuat Kiai Fakih penasaran. Setelah keduanya menghabiskan minumannya, Gusmik tiba-tiba berkata pada Kiai Fakih. Satu gelas yang utuh itu, bungkus saja. Ayo kita teruskan perjalanan. Sambil membawa bungkusan plastik teh hangat, Kiai Fakih kebingungan dengan keadaan motornya. Lantas, bagaimana mereka berdua bisa melanjutkan perjalanan, jika bensin motornya habis? Cepat masukkan teh hangatmu itu ke tanki motormu. Pinta Gusmik Awalnya, Kiai Fakih sempat menolak, lantaran permintaan Gusmik sulit dicerna akal. Dalam benaknya, mana mungkin air teh hangat bisa menggantikan bensin. Akhirnya, Kiai Fakih menuruti permintaan Gusmik, walaupun dengan sedikit pemaksaan. Sekarang stater motormu. Pinta Gusmik. Dan ajaibnya, motor itu bisa hidup dan berjalan lagi. Keduanya lalu meneruskan perjalanan sampai ke rumah Gusmik. Alih-alih mempersilahkan masuk untuk istirahat sebentar, Gusmik malah berkata kepada Kiai Fakih. Jangan dimatikan mesinnya. Langsung pulang saja. Nanti keburu habis bensinmu. Kisah tersebut disampaikan oleh Gusnabhan Ibnul Qaim, keponakan dari Kiai Fakih. Salah satu karomah Gusmik yakni pernah melakukan sholat di Bagdad. Gaya dakwah Gusmik memang dikenal berbeda dengan ulama lain karena beliau kerap menyesar klub malam, perjudian, dan tempat remang-remang. Gusmik sering tampil tak seperti kebanyakan ulama, karena medan dakwahnya yang tidak seperti pada umumnya. Beliau terkadang tampil dengan gaya yang nyentrik, yakni memakai celana jeans dan kacamata hitam. Dikisahkan, Gusmik pernah kedatangan ulama kenamaan asal Jember, yakni Kiai Haji Ahmad Shiddiq, yang tak lain Royce A.M.P.B.N.U. pada tahun 80-an. Kiai Haji Ahmad Shiddiq datang bersama rombongan Kiai, yang sebagian besar tak percaya dengan karomah Gusmik. Setelah basa-basi menyampaikan maksud silaturahim, Kiai Haji Ahmad Shiddiq mengajukan permohonan kepada Gusmik. Kiai Haji Ahmad Shiddiq meminta para Kiai ini untuk sholat berjamaah dengan Gusmik. Mohon maaf Gusmik. Para Kiai ini mau sholat berjamaah, dan meminta Anda yang jadi imam. Kata Kiai Haji Ahmad Shiddiq. Inggih Kiai. Jawab Gusmik. Para Kiai itu akhirnya melaksanakan sholat jamaah, dengan dipimpin Gusmik sebagai imamnya. Sholat pun dilaksanakan di musolah milik Gusmik. Saat sholat baru berjalan dua rokaat, para jamaah itu terheran-heran. Mereka baru sadar, dan merasa telah berada di tempat yang berbeda pada saat itu. Alhasil, sholatnya para Kiai itu tidak husu. Mereka lebih fokus memandang tempat di sekelilingnya yang tiba-tiba berubah. Hingga sampai tahiyat akhir dan lalu salam, memang benar, mereka semua merasa sudah berpindah tempat dari tempat awal sholat. Kok tempatnya ada di masjid yang megah? Jauh berbeda dengan musolah milik Gusmik. Kata salah satu dari mereka dengan heran. Sayangnya, usai sholat itu Gusmik tiba-tiba pergi entah kemana. Jamaah para Kiai tambah bingung, mereka semua tidak tahu di mana mereka sedang berada. Konon ternyata, para jamaah Kiai itu pindah di masjid kota Baghdad. Sekarang bagaimana kita pulangnya? Teriak mereka dengan panik. Mereka menunggu Gusmik sangat lama, hingga waktu masuk untuk sholat berikutnya. Entah dari mana datangnya, akhirnya Gusmik datang kembali, dan mengajak para Kiai melakukan sholat berjamaah lagi. Ketika sholat berjamaah selesai, tiba-tiba mereka sudah berada di musolah milik Gusmik lagi. Kisah karomah Gusmik ini disampaikan oleh Gus Sabut. Demikian kisah tentang karomah Gusmik, yang mampu sholat dari ke diri, hingga berpindah ke Baghdad. Berada di dua tempat. Sebagai seorang wali Allah, karomah yang dimiliki Gusmik sangatlah banyak sekali yang pernah disaksikan. Salah satu bukti karomahnya, terjadi ketika beliau mampu berada di dua tempat, dalam waktu yang bersamaan. Berikut ini adalah kisah karomah beliau yang mampu berada di dua tempat sekaligus. Suatu ketika, Gusmik ingin melaksanakan riado. Beliau ingin fokus mendekatkan diri kepada sang pencipta selama tiga bulan, dan tidak pernah keluar. Selama waktu tersebut, beliau hanya berada di dalam kamar salah satu seorang santrinya. Si santri ini kesehariannya bekerja mulai siang hingga malam. Seringkali pula santri ini bertemu dengan orang-orang dari Madura. Orang-orang tersebut mengungkapkan keinginannya, agar dapat bertemu dengan Gusmik. Namun, si santri tersebut terus melarangnya. Hal ini bukan tanpa sebab. Si santri menjelaskan, bahwa selama tiga bulan terakhir ini, Gusmik tidak mau keluar kamar. Hal tersebut dilakukan karena beliau sedang menjalankan riado. Betapa terkejutnya dan marahnya orang Madura tersebut. Sebab, mereka merasa dibohongi oleh si santri tersebut. Padahal, orang-orang Madura ini merasa, bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka. Menurut kesaksian mereka, beberapa hari terakhir beliau sedang mengisi pengajian di Madura. Demikianlah kisah karomah dari Sang Waliullah, Kiai Haji Hamim Toharijazuli, atau yang biasa di Sapa Gusmik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.